Menjadi penginjilnya Kristus harus jadi berkat. Tetapi kalau kita ada di masa harus memilih apakah menyampaikan kebenaran atau gak enak sama orang, kita tetap bertindak pada kebenaran. Coba lihat kisah 5 ayat 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga kau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjual tanah itu. Walaupun dia mengenal Ananias dengan baik, Ananias dan Safira. Tapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan, ketika Ananias berbuat salah, dia jelas berkata Ananias, kenapa hatimu dikuasai iblis? Dia gak kasar, tapi dia tegas. Dia jelas, dia tidak menjadi penjilat, dia tidak berusaha menyenangkan hati semua orang. Dia bukan, ah tapi kan gak enak, kan dia juga udah nyumbang. Enggak, dia menyatakan kebenaran. Yang kata Alkitab, benar-benar, salah-salah, setiap penginjil harus belajar dari itu. Ini yang saya bilang, pelayanan penginjilat di akhir zaman. Jangan jadi pengecut, jangan kompromi, jangan cuma cari tempat aman. Tapi belajar pastikan kita melakukan yang Tuhan kendaki.